Agenda baru umat manusia, saat fajar milenium ketiga merekah, kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya dan mengucek-mucek kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut dicermin, menyeduh segelas kopi dan membuka buku harian. Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Selama ribuan tahun jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. Tiga masalah yang sama menyebukkan pikiran orang China abad ke-20, orang India abad pertengahan dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, santa dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi dan sistem sosial, tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan atau karena alam kita yang memang belum sempurna dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Meskipun demikian, ketika Fajar Milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna atau takdir Tuhan sudah terjadi. Namun, ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyelidik dan berjanji kepada diri sendiri bahwa lain kali kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil. Bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmis sejarah manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia. Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya, apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri. Dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis, apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ada dan luar biasa naif, atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari 2 dolar sehari? Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika, atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21 sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang. Garis Kemelaratan Biologis Mari mulai dengan kelaparan yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk kemanusiaan. Hingga belum lama berselang, Sebagian besar manusia benar-benar hidup di tubir garis kemelaratan biologis yang dibawahnya orang-orang tunduk pada gizi buruk dan lapar. Satu kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi satu keluarga atau satu desa sekaligus. Jika hujan lebat menghancurkan panen gandum Anda, atau perampok menjarah kambing ternak Anda, maka Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan kelaparan sampai mati. Nasib buruk atau kebodohan pada tingkat kolektif mengakibatkan bencana kelaparan masal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir atau India abad pertengahan, bukan hal yang aneh bila 5-10% populasi musnah. Persediaan makanan menyusut, transportasi terlalu lambat dan mahal untuk mengimpor makanan yang cukup, dan pemerintahan terlalu jauh serta lemah untuk memberi bantuan pada masa itu. Bukalah buku sejarah manapun dan Anda sangat mungkin menjumpai catatan-catatan mengerikan populasi yang dilanda kelaparan, dibuat gila oleh kelaparan. Pada April tahun 1664, seorang pejabat Perancis di kota Beauvais menggambarkan dampak kelaparan dan melonjaknya harga-harga makanan, dengan mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya kini berisi jumlah tak terhitung jiwa-jiwa miskin, lemah akibat kelaparan dan kemelaratan, dan sekarat karena kekurangan, dan karena tak punya pekerjaan atau kedudukan, mereka tak punya uang untuk membeli roti. Untuk sedikit memperpanjang hidup dan sesuatu untuk mengatasi kelaparan mereka, kaum miskin ini mengonsumsi makanan kotor layaknya kucing, juga sisa daging dari kuda yang dikuliti dan dilempar ketumpukan kotoran. Yang lain mengonsumsi darah yang mengalir saat sapi dan kerbau disembelih, dan jeroan yang dibuang para juru masak ke jalan. Orang-orang miskin yang malang lainnya makan jelatang dan rumput, atau akar rempah-rempah yang mereka rebus dengan air. Pemandangan serupa terjadi di seluruh Perancis. Cuaca buruk melumatkan panen di seluruh kerajaan itu selama beberapa tahun sebelumnya sehingga sampai dengan musim semi-1694 lumbung-lumbung pangan menjadi kosong melompong. Orang-orang kaya mematok harga tinggi gila-gilaan untuk apapun makanan yang bisa mereka timbun, dan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. Sekitar 2,8 juta orang Perancis, yakni 15 persen populasi, mati kelaparan antara 1692 sampai 1694, sementara Raja Matahari Louis ke-14 menghabiskan waktu bersama para gundiknya di Versailles. Tahun berikutnya 1695, bencana kelaparan Melanda Estonia menewaskan seperlima populasi. Pada 1696, giliran Finlandia di mana seperempat sampai sepertiga populasi mati. Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1698, sebagian distriknya kehilangan hingga 20 persen penduduk. Sebagian besar pembaca mungkin tahu bagaimana rasanya saat harus tidak makan siang karena puasa untuk alasan keagamaan, atau ketika Anda hidup selama beberapa hari dengan hanya mengonsumsi larutan sayur sebagai bagian dari diet baru yang hebat. Namun bagaimana rasanya kalau Anda belum makan sama sekali selama beberapa hari dan tak punya gambaran di mana bisa mendapatkan sepotong makanan. Kebanyakan orang kini tidak pernah mengalami siksaan mengerikan ini. Para leluhur kita sangat tahu rasanya. Saat mereka menangis kepada Tuhan, bebaskanlah kami dari kelaparan, hanya itulah yang ada dalam pikiran mereka. Dalam waktu beberapa ratus tahun terakhir ini, perkembangan teknologi, ekonomi, politik telah menciptakan jaring pengaman yang semakin kuat yang memisahkan umat manusia dari garis kemelaratan biologis. Kelaparan masal memang masih melanda dari waktu ke waktu, tetapi semua itu pengecualian, dan hampir selalu disebabkan oleh politik manusia ketimbang bencana alam. Tidak ada lagi bencana kelaparan alamiah di dunia, yang ada hanya bencana kelaparan politik. Jika orang-orang di Suriah, Sudan, atau Somalia mati kelaparan, itu karena sebagian politisi menginginkannya. Di sebagian besar belahan planet ini, sekalipun seseorang kehilangan pekerjaan dan semua harta miliknya, dia tak mungkin mati karena kelaparan. Skema asuransi pribadi, badan-badan pemerintah dan NGO mungkin saja tidak menyelamatkannya dari kemiskinan, tetapi mereka akan memberinya kalori harian yang cukup untuk bertahan. Pada tingkat kolektif, jaringan perdagangan dunia mengubah kekeringan dan banjir menjadi peluang bisnis, dan mampu mengatasi kelangkaan pangan dengan cepat dan murah. Bahkan saat perang, gempa bumi, atau tsunami meluluh lantakkan seluruh negara, upaya-upaya internasional biasanya berhasil dalam mencegah bencana kelaparan. Meskipun ratusan juta orang masih kelaparan setiap hari, di sebagian besar negara sangat sedikit orang yang benar-benar mati kelaparan. Kemiskinan memang menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, dan gizi buruk memperpendek angka harapan hidup, bahkan di negara-negara terkaya di muka bumi. Di Perancis misalnya, 6 juta orang yakni sekitar 10 persen populasi mengalami kerawanan nutrisi. Mereka bangun pada pagi hari tanpa tahu apakah mereka punya sesuatu untuk makan siang, mereka sering tidur dalam keadaan lapar dan nutrisi yang benar-benar mereka peroleh tak seimbang dan tak sehat, banyak tepung, gula dan garam, dan tak cukup protein serta vitamin. Meski demikian, kerawanan pangan bukanlah bencana kelaparan, dan Perancis pada awal abad ke-21 bukanlah Perancis tahun 1694. Bahkan, di perkampungan paling kumuh Beaufais atau Paris, orang tidak mati karena tidak punya makanan. Transformasi yang sama terjadi di sejumlah negara lain, terutama sekali kubah. Selama ribuan tahun bencana kelaparan mengintai setiap rezim China sejak Kaisar Kuning sampai Komunis Merah. Selama beberapa dekade China menjadi kata ungkapan untuk kekurangan pangan. Puluhan juta orang China mati kelaparan saat lompatan besar ke depan, dan para ahli secara rutin meramalkan bahwa masalahnya akan menjadi semakin parah. Pada 1974, konferensi pangan sedunia yang pertama diselenggarakan di Roma, dan kepada para delegasi disajikan skenario-skenario kiamat. Mereka diberitahu bahwa tidak mungkin bagi China untuk memberi makan semiliar penduduknya, dan negara paling padat penduduk itu sedang menuju bencana. Faktanya, China menuju keajaiban ekonomi terbesar dalam sejarah. Sejak 1974, ratusan juta orang China sudah dientaskan dari kemiskinan dan meskipun ratusan juta orang lainnya masih menderita karena kekurangan pangan dan gizi buruk, untuk kali pertama yang terekam dalam sejarah, China kini bebas dari bencana kelaparan. Jelas, di sebagian besar negara masa kini, kelebihan makanan telah menjadi masalah yang jauh lebih buruk ketimbang bencana kelaparan. Pada abad ke-18, Marie Antoinette disinyalir menasihati masa yang kelaparan dengan mengatakan bahwa jika mereka kehabisan roti, mereka harus makan kue. Kini, kaum miskin secara harfiah mengikuti nasihat ini. Sementara para penduduk kaya Beverly Hills makan salad selada dan tahu kukus dengan biji gandum, di perkampungan kumuh dan perkampungan minoritas miskin keto, orang-orang miskin melahap kue twinkie, camilan ala cetos, hamburger dan pizza. Pada 2014, lebih dari 2,1 miliar orang kelebihan berat badan. Coba bandingkan dengan 850 juta orang yang menderita gizi buruk. Setengah dari populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada 2030. Pada 2010, kelaparan digabung dengan gizi buruk membunuh sekitar 1 juta orang, sedangkan obesitas membunuh 3 juta orang. Armada Bayangan Setelah kelaparan, musuh besar kedua kemanusiaan adalah wabah dan penyakit menular. Kota-kota sibuk yang dihubungkan oleh arus tiada putus pedagang, pejabat, dan peziarah menjadi alas tumpuan peradaban manusia sekaligus menjadi lahan tumbuh ideal patogen. Akibatnya, orang menjalani kehidupan seperti di Atena kuno atau Florencia abad pertengahan karena tahu bahwa mereka mungkin jatuh sakit dan mati pekan berikutnya, atau bahwa epidemi mungkin tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh keluarga dalam sekali sambar. Wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam meletup pada dekade 1330, di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Dari sana, dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara, dan hanya dalam waktu kurang dari dua tahun mencapai pesisir-pesisir samudera Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati, lebih dari seperempat populasi Asia. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati, dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Kota Florencia kehilangan 50 ribu dari 100 ribu penduduknya. Pejabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu. Selain menyelenggarakan doa-doa dan prosesi masal, mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan penyebaran epidemi, apalagi untuk menyembuhkan korbannya. Sampai dengan era modern, manusia menyebut penyakit sebagai akibat dari udara buruk, setan jahat, dan dewa yang marah, dan tidak mencurigai keberadaan bakteri serta virus. Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri, tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air bisa berisi satu armada penuh predator mematikan. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi-epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Tanpa disadari oleh para penjelajah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90 persen populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Pada tanggal 5 Maret tahun 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu, Francisco de Egula membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di suatu tempat di antara triliunan sel dalam tubuhnya berdetik satu bom waktu biologis virus cacar smallpox. Setelah Francisco mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya, akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota Cempoaulan. Dia menulari para anggota keluarga, yang kemudian menulari tetangga-tetangganya. Dalam 10 hari Cempoaulan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Cempoaulan ke kota-kota terdekat. Setelah satu demi satu kota takluk pada wabah itu, gelombang-gelombang baru pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Masyarakat Maya di Semenanjung Yukatan meyakini bahwa tiga dewa jahat, Ekpets, Uzanka, dan Sojaka, terbang dari desa ke desa pada malam hari, menulari orang-orang dengan penyakit itu. Masyarakat suku Aztek menyebutnya sebagai ulah dewa Tezcatlipoca dan Sipetotek, atau mungkin sihir hitam orang-orang kulit putih. Para pendeta dan dokter dimintai pendapat. Mereka menyarankan berdoa, mandi air dingin, melumuri tubuh dengan bitumen, dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Tak ada gunanya. Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan dan tak seorang pun berani mendekati untuk menguburkannya. Banyak keluarga lenyap dalam beberapa hari dan pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa permukiman, setengah populasi musnah. Pada September tahun 1520 wabah sudah mencapai lembah Meksiko dan pada bulan Oktober memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztek, Tenochtitlan, sebuah kota metropolitan megah berpenduduk 250 ribu jiwa. Dalam kurun dua bulan sedikitnya sepertiga penduduk musnah, termasuk Kaisar Aztek, Cuitlah Huac. Sementara pada Maret tahun 1520, saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 22 juta jiwa, pada bulan Desember tinggal 14 juta yang masih hidup. Cacar baru pukulan pertama, saat para tuan baru dari Spanyol itu sibuk memperkaya diri dan mengeksploitasi masyarakat peribumi, gelombang maut flu, kutu, dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko secara bergantian hingga pada tahun 1580 penduduknya menjadi tak sampai 1 juta. Dua abad kemudian, pada tanggal 18 Januari tahun 1778, penjelajah Inggris Kapten James Cook mencapai Hawaii. Kepulauan Hawaii berpenduduk padat setengah juta jiwa yang hidup terisolasi sepenuhnya dari Eropa maupun Amerika dan karenanya tak pernah terpapar pada penyakit Eropa maupun Amerika. Kapten Cook dan rombongannya memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis, dan sipilis ke Hawaii. Para pendatang Eropa berikutnya menambahkan tipus dan cacar. Pada 1853 hanya 70 ribu orang yang selamat di Hawaii. Epidemi terus membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Pada Januari tahun 1918, bala tentara di parit-parit Perancis Utara mulai mati dalam jumlah ribuan akibat satu galur flu yang sangat ganas yang dijuluki flu Spanyol. Garda depan itu merupakan ujung dari jaringan suplai global paling efisien yang pernah ada di dunia hingga sekarang. Manusia dan amunisi mengalir dari Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Minyak dikirim dari Timur Tengah, gandum dan sapi dari Argentina, karet dari Malaysia, dan tembaga dari Kongo. Sebagai gantinya, mereka semua dapat flu Spanyol. Dalam beberapa bulan saja, sekitar setengah miliar orang, sepertiga populasi global, ambruk oleh virus itu. Di India virus tersebut membunuh 5 persen populasi, yakni 15 juta jiwa. Di Pulau Tahiti 14 persen penduduk mati. Di Samoa 20 persen. Di pertambangan-pertambangan tembaga Kongo satu dari lima buruh tewas. Wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari satu tahun, sementara Perang Dunia Pertama membunuh 40 juta orang dari tahun 1914 sampai 1918. Bersamaan dengan tsunami-tunami wabah seperti itu, yang menyerang populasi manusia setiap beberapa dekade, masyarakat dunia juga menghadapi gelombang yang lebih kecil tetapi lebih rutin datang, yakni penyakit menular yang membunuh jutaan orang setiap tahun. Anak-anak yang tak memiliki kekebalan paling rentan terhadap penyakit-penyakit itu sehingga sering disebut penyakit kanak-kanak. Hingga awal abad ke-20, sekitar sepertiga anak mati sebelum mencapai usia dewasa akibat kombinasi gizi buruk dan penyakit. Sepanjang seabad terakhir, populasi manusia bahkan lebih rawan pada epidemi karena kombinasi populasi yang tumbuh dan transportasi yang lebih baik. Sebuah kota metropolitan seperti Tokyo atau Kinshasa menyediakan lahan berburu yang jauh lebih kaya bagi penyakit ketimbang Florencia abad pertengahan atau tahun 1520. Tenochtitlan dan jaringan transportasi global kini jauh lebih efisien dibandingkan tahun 1918. Sebuah virus Spanyol bisa bepergian ke Kongo atau Tahiti dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena itu, kita seharusnya sudah hidup dalam sebuah neraka epidemiologis dengan satu demi satu wabah mematikan. Tetapi, insiden maupun dampak dari epidemi sudah turun secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Secara khusus angka global kematian anak-anak berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah, kurang dari 5 persen anak mati sebelum memasuki usia dewasa. Keajaiban ini adalah berkat pencapaian di bidang kedokteran abad ke-20 yang belum terjadi sebelumnya, yang menyediakan untuk kita vaksinasi, antibiotik dan ilmu kesehatan serta infrastruktur medis yang lebih baik. Misalnya sebuah kampanye vaksinasi cacar begitu sukses sehingga pada 1979 Badan Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan manusia telah menang dan bahwa cacar telah dilenyapkan sepenuhnya. Itulah epidemi pertama yang pernah berhasil manusia nyahkan dari muka bumi. Pada 1967 cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta di antaranya, tetapi pada 2014 tak seorang pun terjangkit atau dibunuh oleh cacar. Kemenangan itu begitu sempurna hari ini sehingga WHO menghentikan vaksinasi cacar pada manusia. Setiap beberapa tahun kita dicemaskan oleh suatu ledakan potensial wabah baru seperti SARS pada tahun 2002 sampai tahun 2003, flu burung pada tahun 2005, flu babi pada tahun 2009 sampai tahun 2010 dan Ebola pada tahun 2014. Namun berkat langkah-langkah penanggulangan yang efisien, insiden-insiden tersebut sejauh ini menimbulkan jumlah korban yang secara komparatif rendah. SARS misalnya, semula membangkitkan kekhawatiran akan datangnya maut hitam baru, tetapi akhirnya menyebabkan kematian kurang dari seribu orang di seluruh dunia. Wabah Ebola di Afrika Barat mula-mula tampak menggila tak terkendali dan pada tanggal 26 September 2014, WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan publik terburuk yang pernah ada dalam masa modern. Meskipun demikian, pada awal 2015, epidemi itu telah berhasil dijinakan dan dalam Januari tahun 2016 WHO menyatakannya selesai. Ebola menjangkiti 30 ribu orang menewaskan 11 ribu di antara mereka, menyebabkan kerugian ekonomi di seluruh Afrika Barat dan mengirim gelombang kecemasan ke seluruh dunia, tetapi penyakit itu tidak sampai menyebar keluar dari Afrika Barat dan jumlah korban tewasnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan epidemi flu Spanyol atau cacar di Meksiko. Bahkan tragedi AIDS yang tampaknya merupakan kegagalan medis terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini bisa dipandang sebagai sebuah tanda kemajuan. Sejak mencuat pada awal 1980-an, lebih dari 30 juta orang tewas akibat AIDS, dan puluhan juta lainnya menderita kerusakan fisik dan psikologis yang menyiksa. Sulit untuk memahami dan menangani epidemi baru itu karena AIDS adalah penyakit yang keuletannya lain daripada yang lain. Kalau seorang manusia yang tertular virus cacar mati dalam beberapa hari, seorang pasien positif HIV bisa tampak sehat sempurna selama beberapa pekan dan bulan, tetapi bisa menulari yang lain tanpa diketahui. Selain itu, virus HIV sendiri tidak membunuh. Ia merusak sistem kekebalan sehingga membuat pasien rawan pada berbagai macam penyakit lain. Penyakit sekunderlah yang sebetulnya membunuh korban AIDS. Akibatnya ketika AIDS mulai menyebar, sulit untuk dipahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika dua pasien dibawa ke sebuah rumah sakit New York pada tahun 1981, yang satu dinyatakan mati karena penyakit paru-paru dan satunya lagi karena kanker, saat itu sama sekali tak diketahui bahwa keduanya sesungguhnya korban virus HIV yang mungkin sudah menjangkiti mereka selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi terlepas dari kesulitan tersebut, setelah komunitas kedokteran menyadari adanya wabah baru misterius itu, para ilmuwan hanya butuh waktu dua tahun untuk mengidentifikasinya, memahami cara virus menyebar dan menyarankan cara-cara efektif untuk memperlambat epidemi. Dalam sepuluh tahun berikutnya, obat-obat baru mengubah AIDS dari vonis mati menjadi kondisi kronis, sekurang-kurangnya mereka yang cukup kaya sanggup mendapatkan perawatan. Coba bayangkan, apa yang bakal terjadi seandainya AIDS muncul pada tahun 1581 dan bukan 1981. Dalam semua kemungkinan, tak seorang pun pada masa itu akan bisa mengetahui apa penyebab epidemi itu, bagaimana cara berpindah dari satu orang ke orang lain, atau bagaimana cara menghentikannya apalagi mengobatinya. Dalam kondisi seperti itu, AIDS mungkin akan membunuh ras manusia dalam proporsi yang jauh lebih besar, menyamai atau bahkan melampaui maut hitam. Terlepas dari jumlah korban AIDS yang menghebohkan itu, dan terlepas dari jutaan orang yang terbunuh setiap tahun oleh penyakit-penyakit yang sudah lama mapan seperti malaria, epidemi adalah ancaman yang jauh lebih kecil bagi kesehatan manusia masa kini ketimbang milenium sebelumnya. Mayoritas besar orang mati akibat penyakit tak menular seperti kanker dan penyakit jantung atau hanya karena usia tua. Kebetulan kanker dan penyakit jantung juga tentu saja bukan penyakit baru, sudah ada di zaman dulu. Pada era-era sebelumnya, relatif sedikit orang yang bisa hidup lama sampai ajal akibat kedua penyakit itu. Banyak yang takut bahwa ini hanya kemenangan sesaat, dan bahwa suatu kerabat tak dikenal dari maut hitam sedang mengintai di satu sudut. Tak ada orang yang bisa menjamin bahwa wabah tidak akan kembali lagi, tetapi ada sejumlah alasan bagus untuk berpikir bahwa perlombaan senjata antara para dokter dan kuman, dokter berlari lebih cepat. Penyakit-penyakit menular baru muncul terutama sebagai akibat dari kemungkinan mutasi dalam genom penyakit. Mutasi-mutasi ini memungkinkan penyakit melompat dari binatang ke manusia untuk menaklukkan kekebalan sistem manusia atau resisten pada obat seperti antibiotik. Kini mutasi-mutasi semacam itu mungkin terjadi dan berbiak lebih cepat ketimbang pada masa lalu karena ulah manusia pada lingkungan. Namun, dalam pertarungan melawan kedokteran, penyakit-penyakit pada akhirnya bergantung pada undian nasib. Sebaliknya, para dokter mengandalkan lebih dari sekadar keberuntungan. Meskipun keberuntungan banyak sekali berjasa pada sains, para dokter tidak semata-mata menuang bermacam-macam bahan kimia ketabung uji, lalu berharap secara kebetulan mendapatkan obat baru. Tahun demi tahun, para dokter mengakumulasi pengetahuan yang semakin baik dan semakin baik yang mereka gunakan dalam rangka merancang pengobatan dan perawatan yang lebih baik. Akibatnya, meskipun pada 2050 kita tak diragukan lagi bakal menghadapi kuman-kuman yang lebih tangkas, kedokteran pada 2050 tampaknya akan mampu mengatasi mereka secara lebih efisien ketimbang hari ini. Pada 2015, para dokter mengumumkan penemuan sebuah jenis antibiotik yang sama sekali baru, tekobaktin, bakteri belum punya kemampuan untuk resisten menghadapinya. Sebagian ahli percaya tekobaktin bisa menjadi kunci pengubah permainan dalam perang melawan kuman-kuman yang sangat resisten. Para ilmuwan juga mengembangkan perawatan-perawatan baru revolusioner yang caranya berbeda secara radikal dari kedokteran yang sudah-sudah. Misalnya sejumlah laboratorium kini sudah dihuni robot-robot nano yang suatu hari mungkin akan bergerak dalam aliran darah kita, mengidentifikasi penyakit dan membunuh penyakit dan sel-sel kanker. Mikroorganisme-mikroorganisme mungkin punya 4 miliar tahun pengalaman kumulatif dalam memerangi musuh organik, tetapi mereka nyata-nyata nol pengalaman dalam memerangi predator bionik sehingga kesulitan mereka akan berlipat ganda untuk mengembangkan pertahanan yang efektif. Jadi, sementara kita tidak bisa tahu pasti bahwa suatu wabah baru Ebola atau galur flu tak dikenal tidak akan melanda dunia dan membunuh jutaan orang, kita tidak akan menganggap ini sebagai bencana alam yang tak terelakkan. Namun, kita akan lebih melihatnya sebagai sebuah kegagalan manusiawi yang tak bisa dimaklumi begitu saja dan menuntut pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab. Ketika pada akhir musim panas 2014 selama beberapa pekan yang mencemaskan sepertinya Ebola sedang di atas angin melawan otoritas kesehatan global, beberapa komite penyelidik buru-buru dibentuk. Sebuah laporan awal yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2014 mengkritisi badan kesehatan dunia atas reaksi yang tak memuaskan pada wabah itu, menyebut epidemi itu sebagai akibat dari korupsi dan inefisiensi di cabang WHO Afrika. Kritik lebih jauh menengarai bahwa manusia memiliki pengetahuan dan alat untuk mencegah wabah, dan jika sebuah epidemi ternyata tak terkendali, itu karena manusia tidak kompeten, bukan karena kemarahan ilahi. Serupa dengan itu, fakta bahwa AIDS terus menjangkiti dan membunuh jutaan orang di Sub-Sahara Afrika selama bertahun-tahun setelah para dokter memahami mekanisme juga dipandang sebagai akibat dari kegagalan manusia, bukan nasib buruk. Dengan demikian, dalam perjuangan melawan bencana alam seperti AIDS dan Ebola, perimbangan kekuatannya mengunggulkan manusia. Namun, bagaimana dengan bahaya dari sifat yang melekat pada manusia itu sendiri? Bioteknologi memungkinkan kita mengalahkan bakteri dan virus, tetapi pada saat yang sama mengubah manusia sendiri menjadi ancaman yang tak ada presidennya. Alat sama yang memungkinkan para dokter dengan cepat mengidentifikasi dan mengobati penyakit-penyakit baru juga memungkinkan militer dan teroris mereka yasa penyakit yang lebih mengerikan dan penyakit kiamat. Karena itu, sangat mungkin epidemi besar akan terus membahayakan manusia pada masa depan hanya jika umat manusia sendiri menciptakannya, demi kepentingan ideologi yang kejam. Era ketika manusia berdiri tak berdaya di hadapan epidemi alamiah mungkin sudah usai. Namun, kita bisa saja masih keliru. Melanggar hukum rimbah, berita bagus yang ketiga ialah mulai menghilangnya perang di muka bumi. Sepanjang sejarah, sebagian besar manusia memandang perang sebagai hal lumrah, sedangkan perdamaian adalah keadaan sementara dan tidak pasti. Hubungan internasional diatur dengan hukum rimbah yang menurut ketentuannya sekalipun dua pemerintahan hidup berdamai, perang selalu tetap menjadi opsi. Misalnya, sekalipun Jerman dan Perancis berdamai pada tahun 1913, setiap orang tahu bahwa mereka bisa berkelahi pada 1914. Setiap kali para politisi, jenderal, pebisnis, dan warga negara biasa membuat rencana untuk masa depan, mereka selalu menyisakan ruang untuk perang. Dari zaman batu sampai abad mesin uap, dan dari arktik sampai sahara, setiap orang di muka bumi tahu bahwa sewaktu-waktu tetangga bisa menginvasi teritori, mengalahkan angkatan perang, membantai orang-orang, dan menduduki tanah mereka. Dalam paruh kedua abad ke-20, hukum rimbah ini akhirnya dilanggar kalau bukan dihapuskan. Di sebagian besar wilayah, perang menjadi semakin jarang dibandingkan era-era sebelumnya. Kalau dalam masyarakat agrikultur kuno kekerasan manusia menyebabkan sekitar 15 persen kematian, dalam abad ke-20 kekerasan menyebabkan hanya 5 persen kematian, dan pada awal abad ke-21 berkontribusi hanya 1 persen dari angka kematian global. 22 pada 2012, sekitar 56 juta orang mati di seluruh dunia, 600 ribu di antaranya akibat kekerasan manusia, yakni perang membunuh 120 ribu orang, dan kejahatan membunuh 500 ribu lainnya. Bandingkan 800 ribu orang melakukan bunuh diri, dan 1,5 juta orang mati karena diabetes. Saat ini gula lebih berbahaya daripada bubuk mesiu. Hal yang lebih penting lagi, satu segmen populasi manusia yang sedang tumbuh sudah bisa melihat bahwa perang itu memang tidak bisa dibayangkan. Untuk kali pertama dalam sejarah, ketika banyak pemerintahan, korporasi, dan pribadi individual memandang dalam masa depan yang terjangkau oleh persepsi mereka, perang tidak akan terjadi lagi. Senjata nuklir telah mengubah perang antar negara adik kuasa menjadi aksi gila bunuh diri bersama sehingga memaksa sebagian besar negara yang paling kuat di muka bumi untuk mencari cara-cara alternatif yang damai dalam menyelesaikan konflik. Secara simultan, ekonomi global telah tertransformasi dari ekonomi berbasis materi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sebelumnya, sumber utama kekayaan adalah aset material seperti tambang emas, ladang gandum, dan sumur-sumur minyak. Kini, sumber utama kekayaan adalah pengetahuan. Dan walaupun Anda bisa menaklukkan ladang-ladang minyak melalui perang, Anda tidak bisa merebut pengetahuan dengan cara seperti itu. Karena itu, setelah pengetahuan menjadi sumber daya ekonomi paling penting, keuntungan dari perang pun menyusut seperti perang-perang di Timur Tengah dan Afrika Tengah yang negara-negaranya masih bergaya lama dengan ekonomi berbasis materi. Pada 1998, masuk akal bagi Rwanda untuk merebut dan menjarah tambang-tambang koltan yang melimpah di negara tetangganya, Kongo, karena logam itu sangat dibutuhkan untuk pembuatan telepon seluler dan laptop. Dan Kongo memiliki 80% cadangan koltan dunia. Rwanda meraup 240 juta dolar setiap tahun dari koltan jarahan itu. Bagi Rwanda yang miskin, itu jumlah uang yang sangat besar. Sebaliknya sama sekali tidak masuk akal bagi China untuk menginvasi California dan merebut Silicon Valley, andai pun misalnya China mampu menang dalam pertempuran. Tak ada tambang-tambang silikon untuk dijarah di Silicon Valley. Yang terjadi, China sudah meraup miliaran dolar dari kerjasama dengan raksasa-raksasa teknologi tinggi seperti Apple dan Microsoft, membeli perangkat lunak mereka dan membuat produk-produk mereka. Uang yang didapat Rwanda dari penjarahan koltan Kongo setahun penuh bisa didapat China. Dalam satu hari saja melalui perdagangan yang damai. Karena itu kata perdamaian telah mendapatkan makna baru. Generasi-generasi sebelumnya memandang perdamaian sebagai ketiadaan perang sementara. Kini kita memandang perdamaian sebagai keniscayaan karena perang memang tidak masuk akal. Pada 1913, ketika orang bicara ada perdamaian antara Perancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah tidak ada perang yang sedang berlangsung antara Perancis dan Jerman, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi tahun berikutnya. Pada masa kini, ketika kita mengatakan ada perdamaian antara Perancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah, berdasarkan kondisi-kondisi yang bisa diterawang, tidak masuk akal perang akan meletus antara kedua negara itu. Perdamaian semacam itu tidak hanya ada antara Perancis dan Jerman, tetapi antara sebagian besar meskipun tidak semua negara. Tidak ada skenario sebuah perang serius meletus dalam tahun-tahun mendatang antara Jerman dan Polandia, antara Indonesia dan Filipina, atau antara Brasil dan Uruguay. Perdamaian baru ini bukanlah semata-mata sebuah fantasi ala hippie. Pemerintahan-pemerintahan House Kekuasaan dan korporasi-korporasi tamak juga memperhitungkan itu. Ketika Mercedes merencanakan strateginya di Eropa Timur, perusahaan itu tidak punya bayangan kemungkinan Jerman bakal mencaplok Polandia. Sebuah korporasi yang mengimpor buruh murah dari Filipina tidak khawatir bahwa Indonesia bakal menginvasi Filipina tahun depan. Ketika pemerintah Brasil bersidang untuk membahas anggaran tahun depan, tak terbayangkan bahwa Menteri Pertahanan Brasil akan bangkit dari kursinya, meninju meja dan berteriak, sebentar. Bagaimana jika kita ingin menginvasi atau mencaplok Uruguay? Anda tidak mempertimbangkan itu. Kita harus menyisihkan 5 miliar dolar untuk mendanai penaklukan ini. Tentu saja, ada beberapa tempat di mana Menteri Pertahanan masih mengatakan hal-hal semacam itu, dan ada wilayah-wilayah di mana perdamaian baru itu gagal mengakar. Saya sangat tahu ini karena saya hidup di salah satu wilayah ini. Namun wilayah-wilayah ini adalah pengecualian. Tidak ada jaminan bahwa perdamaian baru itu akan tegak selamanya. Sebagaimana senjata nuklir yang mula-mula memungkinkan perdamaian baru, maka bisa pula perkembangan teknologi masa depan menyiapkan gelanggang jenis-jenis baru perang. Yang terutama perang cyber bisa mendestabilkan dunia, bahkan hanya dengan memberi kekuatan pada negara-negara kecil atau aktor-aktor non-negara untuk memerangi negara adik kuasa secara efektif. Ketika memerangi Irak pada 2003, Amerika Serikat membawa kekacauan di Baghdad dan Mosul, tetapi tak satu pun bom dijatuhkan di Los Angeles atau Chicago. Namun pada masa depan, negara seperti Korea Utara atau Iran bisa menggunakan bom-bom logika untuk mematikan listrik di California, meledakkan sarana-sarana pengilangan minyak di Texas, dan menyebabkan kereta api bertabrakan di Michigan. bom logika adalah sandi-sandi perangkat lunak jahat yang ditanam pada masa damai dan dioperasikan dari jarak jauh. Sangat mungkin bahwa jaringan yang mengendalikan fasilitas-fasilitas infrastruktur vital di Amerika Serikat dan banyak negara lain sudah dijejali sandi-sandi semacam itu. Tetapi kita tidak bisa mencampur adukkan kemampuan dan motivasi. Meskipun perang cyber memperkenalkan sarana-sarana baru untuk merusak, tidak serta-merta itu menambah insentif baru untuk menggunakannya. Dalam 70 tahun terakhir, umat manusia bukan hanya sudah melanggar hukum rimba, melainkan juga hukum Chekhov. Anton Chekhov masyur dengan kata-katanya bahwa sebuah senjata yang muncul dalam adegan pertama drama jelas akan ditembakkan pada adegan ketiga. Sepanjang sejarah, jika raja-raja dan para kaisar memperoleh senjata baru, cepat atau lambat mereka akan tergoda untuk menggunakannya. Namun sejak 1945, umat manusia sudah belajar untuk melawan godaan itu. Senjata yang muncul pada adegan pertama perang dingin tidak pernah ditembakkan. Sampai sekarang kita sudah terbiasa hidup dalam dunia yang penuh dengan bom-bom yang tak dijatuhkan dan misil-misil yang tak diluncurkan dan sudah menjadi ahli dalam melanggar hukum rimba maupun hukum Chekhov. Jika hukum-hukum ini mampu mengungguli kita, maka itu kesalahan kita, bukan takdir yang tak terelakkan. Lalu bagaimana dengan terorisme? Sekalipun jika pemerintahan pusat dari negara-negara adik kuasa sudah belajar untuk menahan diri, para teroris mungkin tak sungkan-sungkan menggunakan senjata-senjata baru dan destruktif. Itu jelas sebuah kemungkinan yang mencemaskan. Namun, terorisme adalah sebuah strategi kelemahan yang dipilih oleh mereka yang tak punya akses pada kekuasaan real. Sekurang-kurangnya pada masa lalu, terorisme bekerja dengan menyebarkan ketakutan, bukan dengan menyebabkan kerusakan material yang signifikan. Para teroris biasanya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan angkatan perang, menduduki sebuah negara atau menghancurkan seisi kota. Sementara pada 2010, obesitas dan penyakit-penyakit terkait membunuh sekitar 3 juta jiwa, para teroris membunuh total 7.696 orang di seluruh dunia, sebagian besar di negara-negara berkembang. Bagi rata-rata warga Amerika dan Eropa, Coca-Cola menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan ketimbang Al-Qaeda. Lalu bagaimana para teroris berhasil mendominasi judul-judul berita dan mengubah situasi politik di seluruh dunia dengan memprovokasi musuh-musuh mereka untuk bertindak berlebihan. Esensinya terorisme adalah pertunjukan. Para teroris mempertunjukkan pemandangan mengerikan kekerasan yang memerangkap imajinasi kita dan membuat kita merasa seakan-akan tergelincir kembali ke kekacauan abad pertengahan. Akibatnya negara-negara sering merasa wajib untuk tampil di panggung terorisme dengan pertunjukan keamanan, menggelar tampilan kekuatan besar-besaran, seperti persekusi seluruh populasi atau invasi negara-negara asing. Dalam banyak kasus, tindakan berlebihan terhadap terorisme justru menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan kita ketimbang para teroris itu sendiri. Para teroris itu seperti lalat yang berusaha menghancurkan sebuah toko China. Lalat begitu lemah sehingga tidak mampu menggeser sebuah cangkir teh. Jadi lalat itu mencari banteng, masuk ke telinganya dan mulai mendengung. Banteng mengamuk liar dengan perasaan takut dan marah dan menghancurkan toko China itu. Inilah yang terjadi di timur tengah pada dekade lalu. kaum fundamentalis Islam tidak pernah bisa menggulingkan Saddam Hussein dengan kekuatan mereka sendiri. Maka mereka membuat marah Amerika Serikat dengan serangan tanggal 9 September dan Amerika Serikat menghancurkan toko China timur tengah untuk mereka. Kini mereka bersinar di reruntuhan. Jika mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para teroris terlalu lemah untuk menyeret kita kembali ke abad pertengahan dan menegakkan kembali hukum rimba. Mereka bisa memprovokasi kita, tapi pada akhirnya semua tergantung pada reaksi kita. Jika hukum rimba kembali berlaku, maka itu bukan kesalahan para teroris. Kelaparan, wabah, dan perang mungkin masih akan terus menelan jutaan korban pada beberapa dekade mendatang. Namun semua itu bukan lagi tragedi-tragedi yang tak bisa dielakkan di luar pemahaman dan kendali manusia yang tak berdaya. Kini semua itu telah menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Ini tidak berarti mengecilkan arti penderitaan ratusan juta manusia yang masih dilanda kemiskinan, jutaan orang yang tumbang setiap hari akibat malaria, AIDS, dan tuberkulosis, atau jutaan orang yang terperangkap dalam lingkaran setan kekerasan di Suriah, Kongo, atau Afganistan. Pesannya bukanlah bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah hilang sama sekali dari muka bumi, dan bahwa kita harus berhenti cemas terhadap semua itu. Justru sebaliknya, sepanjang sejarah masyarakat merasakan semua itu sebagai masalah yang tak bisa dipecahkan sehingga menganggap tidak ada gunanya berusaha mengakhiri masalah-masalah tersebut. Orang-orang berdoa kepada Tuhan agar menurunkan keajaiban, tetapi mereka sendiri tidak berbuat serius untuk menghentikan kelaparan, wabah, dan perang. Mereka yang berpendapat bahwa dunia tahun 2016 sama lapar, sakit, dan kerasnya seperti pada 1919, mengabadikan pandangan kalah zaman lama tersebut. Mereka memandang bahwa upaya-upaya besar yang telah dilakukan manusia selama abad ke-20 tidak mencapai apa-apa, dan bahwa riset medis, reformasi ekonomi, dan inisiatif-inisiatif perdamaian hanyalah sia-sia. Jika demikian, apa gunanya menginvestasikan waktu dan sumber daya kita untuk riset kedoktoran yang lebih jauh, reformasi baru ekonomi, atau inisiatif-inisiatif perdamaian baru? Mengakui prestasi-prestasi masa lalu mengirimkan sebuah pesan harapan dan tanggung jawab, mendorong kita melakukan upaya-upaya lebih besar lagi pada masa mendatang. Mengingat prestasi-prestasi kita pada abad ke-20, jika orang terus menderita karena kelaparan, wabah, dan perang, maka kita tidak bisa menimpakan kesalahan pada alam dan Tuhan. Kita memiliki kekuatan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dan untuk mereduksi insiden penderitaan lebih jauh lagi. Meskipun membahagiakan, magnitude pencapaian kita juga membawa pesan lain sejarah menoleransi kevakuman. Jika insiden-insiden kelaparan, wabah, dan perang turun, sesuatu pasti datang dalam agenda manusia. Kita sebaiknya berpikir lebih hati-hati tentang apa yang akan terjadi. Kalau tidak, segala kemenangan sempurna dalam ajang-ajang perjuangan pada masa lampau hanya akan membawa kita ke front-front yang sama sekali baru dan tidak kita sadari. Apa saja proyek-proyek yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di puncak daftar agenda kemanusiaan pada abad ke-21. Satu proyek utamanya adalah melindungi populasi manusia dan planet secara keseluruhan dari bahaya-bahaya yang melekat pada kekuatan kita sendiri. kita telah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang terutama berkat pertumbuhan ekonomi yang fenomenal, yang memberi kita keberlimpahan makanan, obat-obatan, energi, dan bahan baku. Namun, pertumbuhan yang sama ini mendestabilkan keseimbangan ekologis planet dengan cara yang dahsyat, yang baru saja akan kita mulai. Manusia terlambat menyadari bahaya ini, dan sejauh ini melakukan terlalu sedikit upaya terkait hal itu. Meskipun ada pembicaraan tentang polusi, pemanasan global, dan perubahan iklim, sebagian besar negara masih harus melakukan pengorbanan ekonomi atau politik untuk memperbaiki situasi. Ketika tiba saatnya untuk memilih antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekologi, para politisi, CEO, dan para warga pendukung hampir selalu memilih pertumbuhan. Pada abad ke-21, kita seharusnya melakukan hal lebih baik lagi jika ingin menghindari bencana. Apalagi yang sedang diperjuangkan manusia. Apakah kita semata-mata peduli pada keberkahan kita, menjauhkan kelaparan, wabah, dan perang, dan melindungi keseimbangan ekologi? Itu mungkin perjuangan yang paling bijaksana, tetapi umat manusia tampaknya tidak akan menempuhnya. Manusia jarang puas dengan apa yang sudah dicapai. Reaksi paling umum pikiran manusia pada prestasi adalah bukan kepuasan, melainkan mengejar lebih banyak. Manusia selalu mencari sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih nikmat. Ketika manusia memiliki kekuatan-kekuatan baru yang besar, dan ketika ancaman kelaparan, wabah, dan perang akhirnya terentaskan apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri. Apa yang akan dilakukan para ilmuwan, investor, bankir, dan presiden sepanjang hari. Menulis puisi, sukses menumbuhkan ambisi, dan prestasi-prestasi mutakhir kita kini mendorong manusia untuk menyiapkan diri pada tujuan-tujuan yang lebih berani. Setelah berhasil mengamankan level kemakmuran, kesehatan, dan harmoni yang belum ada presidennya, dan mengingat catatan kita pada masa lalu dan nilai-nilai yang kita anut pada masa kini, target-target berikutnya kemungkinan adalah imortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Setelah berhasil mereduksi angka kematian dari kelaparan, penyakit, dan kekerasan, kita kini mengincar tujuan untuk mengatasi usia tua dan bahkan kematian itu sendiri. Setelah menyelamatkan orang dari penderitaan yang hina-dina, kita kini akan menuju pada kebahagiaan yang positif. Dan setelah mengangkat kemanusiaan di atas level binatang dalam hal perjuangan hidup, kita kini berusaha meningkatkan manusia menjadi dewa-dewa, dan mengubah homo sapiens menjadi homo dene. Hari-hari terakhir kematian pada abad ke-21, manusia kemungkinan akan melakukan upaya serius menuju imortalitas. Perjuangan melawan usia tua dan kematian hanyalah kelanjutan dari perjuangan yang paling dibanggakan sepanjang zaman melawan kelaparan dan penyakit, dan memanifestasikan nilai tertinggi budaya kontemporer, nilai kehidupan manusia. Kita secara terus-menerus diingatkan bahwa kehidupan manusia adalah hal yang paling sakral di alam semesta. Setiap orang mengatakan ini, para guru di sekolah, para politisi di parlemen, para pengacara di pengadilan, dan para aktor di panggung-panggung teater. Deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang diadopsi oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua, yang mungkin menjadi hal terdekat yang kita miliki menuju sebuah konstitusi global, menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah nilai paling fundamental kemanusiaan. Karena kematian jelas melanggar hak ini, maka kematian adalah kejahatan melawan kemanusiaan, dan kita akan berperang habis-habisan untuk melawannya. Sepanjang sejarah, agama-agama dan ideologi-ideologi tidak secara tegas menguduskan kehidupan itu sendiri. Mereka selalu menyakralkan sesuatu yang di atas atau di luar eksistensi duniawi, dan karenanya cukup toleran pada kematian. Malah sebagian dari mereka mengagumkan malaikat maut. Karena Kristen, Islam, dan Hindu menegaskan bahwa makna eksistensi kita bergantung pada nasib kita di akhirat, mereka memandang kematian adalah bagian vital dan positif dari dunia. Manusia mati karena Tuhan menetapkannya, dan waktu kematian mereka adalah pengalaman metafisik sakral yang syarat makna. Ketika seorang manusia mendekati hembusan napas terakhirnya, itulah saatnya untuk memanggil pendeta, rabi, atau dukun, untuk menitahkan keseimbangan kehidupan, dan memegang teguh peran sejati seseorang di alam semesta. Coba bayangkan saja Kristen, Islam, atau Hindu dalam sebuah dunia tanpa kematian, yang juga berarti sebuah dunia tanpa surga, neraka, atau reinkarnasi. Sains modern dan kultur modern memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang kehidupan dan kematian. Mereka tidak menganggap kematian sebagai sebuah misteri metafisik dan sudah pasti mereka tidak memandang kematian sebagai sumber makna kehidupan. Bagi orang-orang modern, kematian adalah sebuah masalah teknis yang bisa dan seharusnya kita pecahkan. Bagaimana sejatinya manusia mati? Kisah-kisah peri abad pertengahan menggambarkan kematian sebagai sesosok berjubah hitam bertudung, tangannya menggenggam cemeti besar. Seorang manusia menjalani kehidupannya, takut dengan hal ini itu, berlari ke sana kemari, ketika tiba-tiba malaikat maut muncul di hadapannya, menepuk pundak dengan jari kurusnya dan berkata, Ayo! Dan orang itu merajuk, jangan, tolong, tunggu setahun lagi, sebulan, sehari. Namun sosok bertudung itu mendesis, tidak, kau harus ikut sekarang, dan begitulah kita mati. Tetapi dalam realitas manusia tidak mati karena sosok jubah hitam bertudung menepuk pundaknya, karena Tuhan menetapkannya, atau karena mortalitas adalah bagian esensial dari rencana kosmis. manusia selalu mati karena suatu kesalahan teknis. Jantung berhenti memompah darah. Arteri utama tersumbat oleh timbunan lemak. Sel-sel kanker menyebar di hati. Kuman berbiak di paru-paru. Lalu apa yang menjadi penyebab dari semua masalah teknis itu? Titik, masalah-masalah teknis lainnya. Jantung berhenti memompah darah karena tidak cukup oksigen yang mencapai otot jantung. Sel kanker menyebar karena mutasi genetik tiba-tiba menulis ulang instruksi mereka. Kuman menghuni paru-paru karena seseorang bersin di kereta api bawah tanah. Tidak ada yang metafisik dalam hal ini. Semuanya adalah masalah teknis. Dan setiap masalah teknis memiliki solusi teknis. Kita tidak perlu menunggu kehidupan kedua dalam rangka mengatasi kematian. Sekumpulan manusia nyentrik di lab bisa melakukannya. Jika secara tradisional kematian menjadi keahlian para pendeta dan teolog, kini para insinyur mengambil alihnya. Kita bisa membunuh sel-sel kanker dengan kemoterapi atau robot nano. Kita bisa menumpas kuman dalam paru-paru dengan antibiotik. Jika jantung berhenti memompah, kita bisa menghidupkannya kembali dengan obat dan kejut listrik, dan jika itu tidak berhasil, kita bisa mencangkokkan jantung baru. Benar, saat ini kita belum punya solusi-solusi atas semua masalah teknis. Namun inilah alasan persisnya kita menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam meneliti kanker, kuman, genetika, dan teknologi nano. Bahkan orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam riset saintifik sudah terbiasa berpikir tentang kematian sebagai masalah teknis. Ketika seorang perempuan datang ke dokter dan bertanya, dokter, apa yang terjadi pada saya? Dokter kemungkinan mengatakan, Anda terserang flu, atau Anda terkena tuberkulosis, atau Anda terjangkit kanker. Namun dokter itu tidak akan pernah mengatakan, Anda terkena kematian. Dan kita semua memiliki pemahaman bahwa flu, tuberkulosis, dan kanker adalah masalah-masalah teknis, yang suatu hari nanti kita mungkin akan menemukan solusi-solusi teknisnya. Sekalipun orang mati dalam badai, kecelakaan mobil, atau perang, kita cenderung memandangnya sebagai kegagalan teknis yang bisa dan seharusnya dicegah. Kalau saja pemerintah menjalankan kebijakan yang lebih baik, seandainya pemerintah kota melakukan tugasnya dengan benar, dan seandainya panglima militer mengambil keputusan yang lebih bijaksana, kematian seharusnya bisa dihindarkan. Kematian sudah menjadi dan hampir otomatis alasan gugatan hukum dan investigasi. Mengapa mereka sampai mati? Seseorang di suatu tempat pasti membuat kekacauan. Mayoritas ilmuwan, dokter, dan sarjana masih menjaga jarak dari impian akan imortalitas yang belakangan marah. Mereka mengklaim hanya berusaha mengatasi masalah teknis tertentu yang ini atau yang itu. Namun karena usia tua dan kematian bukanlah akibat dari apa-apa selain masalah teknis tertentu, tidak bisa ditentukan dokter dan ilmuwan mana yang akan berhenti dan mendeklarasikan, sejauh ini dan tidak ada jalan lain, kita telah mengatasi tuberkulosis dan kanker, tetapi kita tidak akan mampu mengangkat jari untuk memerangi Alzheimer. Orang-orang bisa terus sekarat karena itu. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia tidak menyatakan bahwa manusia punya hak untuk hidup sampai usia 90 tahun. Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap manusia punya hak untuk hidup. Hak itu sama sekali tidak dibatasi oleh tanggal kedalu warsa. Karena itu minoritas ilmuwan dan pemikir yang terus bertambah jumlahnya berbicara lebih terbuka dewasa ini dan menyatakan bahwa misi andalan sains modern adalah mengalahkan kematian dan memberi manusia usia muda abadi. Contoh yang paling terkemuka adalah para gerontolog Aubrey de Grey dan ilmuwan serbabisa, Ray Kurzweil Prize US National Medal of Technology and Innovation tahun 1999. Pada 2012, Kurzweil ditunjuk menjadi Direktur Rekayasa di Google dan tahun berikutnya Google meluncurkan anak perusahaan yang diberi nama Calico dengan misi mengatasi kematian. Pada 2009 Google menetapkan pemercaya sejati imortalitas lainnya, Bill Maris, untuk memimpin perusahaan pengelola investasi Google Venture. Dalam sebuah wawancara pada Januari tahun 2015, Maris mengatakan, jika Anda tanya saya hari ini apakah mungkin hidup sampai 500 tahun, jawabannya adalah iya. Maris menopang kata-kata beraninya dengan banyak uang tunai. Google Venture menginvestasikan 34% dari portofolionya yang bernilai 2 miliar dolar pada sejumlah startup yang menekuni sains kehidupan, termasuk beberapa proyek ambisius pemanjangan usia. Dengan menggunakan sebuah analogi sepak bola Amerika, Maris menjelaskan bahwa dalam perang melawan kematian, kami tidak berusaha memenangi beberapa meter. Kami berusaha memenangi pertandingan. Mengapa? Karena kata Maris, lebih baik hidup daripada mati. Impian-impian semacam itu juga dianut oleh beberapa pesohor Silicon Valley lainnya. Salah satu pendiri PayPal, Peter Thiel, belum lama ini mengakui bahwa dia ingin hidup selamanya. Saya pikir ada tiga pendekatan utama dalam hal kematian, dia menjelaskan. Anda bisa menerimanya, mengingkarinya, atau melawannya. Saya pikir yang dominan dalam masyarakat kita adalah orang yang mengingkari atau menerimanya, dan saya memilih untuk melawannya. banyak orang mungkin akan menepis pernyataan-pernyataan semacam itu sebagai fantasi remaja. Namun Thiel adalah orang yang serius. Dia salah satu dari wirausahawan paling sukses dan paling berpengaruh di Silicon Valley dengan harta pribadi sekitar 2,2 miliar dolar. Petunjuknya jelas, kesetaraan hilang, imortalitas datang mengganti. Perkembangan berbahaya dari bidang-bidang seperti rekayasa genetika, pengobatan regeneratif, dan teknologi nano memperkuat risalah yang jauh lebih optimistis lagi. Sebagian ahli percaya bahwa manusia akan mengatasi kematian pada 2,200, yang lain mengatakan 2,100. Kurzweil dan De Grey bahkan lebih optimistis. Mereka mengemukakan bahwa dengan memiliki badan yang sehat dan rekening yang sehat di bank pada tahun 2050 akan menghasilkan pencapaian serius dalam imortalitas dengan menyiasati kematian satu dekade dalam satu waktu. Menurut Kurzweil dan De Grey, setiap 10 tahun atau lebih kita akan menuju klinik dan menerima perawatan perombakan yang tidak hanya akan mengobati penyakit, tetapi juga untuk meregenerasi lembaran sel yang memperbaiki tangan, mata, serta otak. Sebelum tiba masa perawatan berikutnya, para dokter sudah menemukan bertumpuk-tumpuk obat baru, kemajuan-kemajuan, dan gawai. Jika Kurzweil dan De Grey memang benar, mungkin sudah ada sosok-sosok immortal yang sedang berjalan di dekat Anda di jalan-jalan, paling tidak jika Anda kebetulan berjalan di Wall Street atau Fifth Avenue. Yang benar adalah mereka tetap mortal, tidak immortal. Tak seperti Tuhan, manusia super pada masa depan tetap masih bisa mati dalam perang atau kecelakaan, dan tidak ada yang bisa membawa mereka kembali dari alam kuburan. Meskipun demikian, tak seperti mortal kita, kehidupan mereka tidak mengenal masa kedaluar sah. Jadi sepanjang tidak ada bom yang menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping atau tidak ada truk menerjang, mereka masih terus bisa hidup tanpa batas waktu. mungkin itu yang akan membuat mereka menjadi orang paling cemas dalam sejarah. Kita sebagai mortal setiap hari mengambil kesempatan dengan hidup karena kita tahu kehidupan akan berakhir kapan saja. Jadi kita pergi menjelajah ke Himalaya, berenang di lautan, dan melakukan banyak hal berbahaya lainnya seperti menyeberang jalan atau makan sepuasnya. Namun jika Anda percaya bisa hidup selamanya, Anda akan gila kalau bertaruh dengan hal-hal yang tak terbatas tadi. Mungkin kalau begitu apakah kita lebih baik memulai dengan tujuan yang lebih sederhana, seperti melipat gandakan angka harapan hidup. Pada abad ke-20 kita telah hampir melipat gandakan angka harapan hidup dari 40 ke-70 tahun sehingga pada abad ke-21 kita semestinya paling tidak mampu menggandakannya menjadi 150. Meskipun masih jauh dari imortalitas, ini tetap merevolusi masyarakat manusia. Untuk permulaan, struktur keluarga, pernikahan, dan hubungan anak orang tua akan ditransformasi. Kini orang masih berharap pernikahan langgeng sampai kematian memisahkan kita, dan kehidupan lebih banyak berkisar pada urusan memiliki dan membesarkan anak. Kini coba bayangkan seseorang dengan masa kehidupan 150 tahun. Menikah pada usia 40 tahun, dia masih punya 110 tahun untuk dijalani. Apakah realistis untuk berharap pernikahannya berlangsung selama 110 tahun? Bahkan kaum fundamentalis katolik pun mungkin menolaknya. Karena itu, tren mutakhir pernikahan serial mungkin akan semakin marah. Membesarkan dua anak pada usia 40 tahun, saat usianya mencapai 120, ia hanya akan punya kenangan samar-samar tentang tahun-tahun membesarkan mereka, episode yang kecil dalam kehidupan panjangnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana jenis baru hubungan orang tua anak akan berkembang dalam keadaan seperti itu. Atau bayangkan karir profesional. Kini kita asumsikan bahwa Anda mempelajari sebuah profesi pada usia remaja atau 20-an, kemudian menghabiskan sisa hidup Anda di barisan kerja. Anda jelas mempelajari hal-hal baru, bahkan pada usia 40-an dan 50-an, tetapi hidup umumnya terbagi menjadi periode belajar diikuti periode kerja. Kalau Anda hidup terus sampai 150 tahun, itu tak akan bisa berlaku, terutama dalam sebuah dunia yang terus-menerus diguncang teknologi-teknologi baru. Orang-orang akan punya karir yang lebih panjang dan harus menemukan diri lagi dan lagi, bahkan pada usia 90 tahun. Pada saat yang sama, orang tidak akan pensiun pada usia 65 tahun dan tidak akan memberi jalan bagi generasi baru dengan ide-ide serta aspirasi barunya. Ingat kata-kata masyur fisikawan Max Planck bahwa sains mendahului sebuah pemakaman dalam satu waktu. Maksudnya, hanya ketika satu generasi berlalu, teori-teori baru punya kesempatan untuk membersihkan teori lama. Ini tidak hanya berlaku pada sains. Pikirkan sesaat tentang tempat kerja Anda. Tak peduli Anda seorang cendikiawan, wartawan, juru masak, atau pemain sepakbola, bagaimana Anda merasa jika bos Anda berusia 120 tahun dan ide-idenya dibentuk ketika Victoria masih menjadi ratu, dan dia tampaknya akan tetap menjadi bos Anda selama beberapa dekade lagi. Dalam dunia politik, akibatnya bahkan bisa lebih parah. Apakah Anda mau Putin tetap berkuasa 90 tahun lagi? Kalau dipikir-pikir lagi, jika orang hidup sampai 150 tahun, maka pada 2016 Stalin masih menguasai Moskow, menguat pada usia 138 tahun. Ketua Mao akan masih berusia tengah bayah 123 tahun, dan putri Elizabeth akan duduk anteng menanti saat untuk mewarisi tahta dari George Kenan yang berusia 121 tahun. Putranya Charles tidak akan mendapat giliran sampai tahun 2076. Kembali ke alam kenyataan, masih sangat jauh dari pasti apakah risalah Kurzweil dan The Gray akan terwujud pada 2050 atau 2100. Pandangan saya sendiri adalah bahwa harapan-harapan untuk usia muda abadi pada abad ke-21 adalah prematur, dan siapapun yang mempercayainya terlalu serius akan sangat kecewa. memang tidak mudah untuk hidup dengan mengetahui bahwa Anda akan mati, tetapi bahkan lebih sulit lagi untuk percaya pada imortalitas dan kemudian terbukti salah. Meskipun rata-rata harapan hidup sudah berlipat ganda pada 100 tahun terakhir, tak ada alasan untuk meramalkan dan menyimpulkan bahwa kita bisa menggandakannya untuk sampai 150 tahun pada abad mendatang. Pada 1900 angka harapan hidup tidak lebih tinggi dari 40 tahun karena banyak orang mati muda akibat gizi buruk, penyakit menular, dan kekerasan. Namun mereka yang selamat dari kelaparan, wabah, dan perang pun bisa hidup sampai usia 70 dan 80 tahun, yang merupakan rentang hidup alamiah homo sapiens. Bertentangan dengan pandangan umum, orang-orang berusia 70 tahun tidaklah dipandang sebagai keganjilan yang jarang pada abad-abad sebelumnya. Galileo Galilei meninggal pada usia 77 tahun, Isaac Newton pada usia 84 tahun, dan Michelangelo hidup sampai usia matang 88 tahun, tanpa bantuan antibiotik, vaksinasi, atau transplantasi organ. Bahkan simpanse di hutan belantara kadang-kadang bisa hidup sampai usia 60-an. Hal yang sesungguhnya terjadi, sejauh ini kedokteran modern belum memperpanjang rentang kehidupan alamiah setahun pun. Prestasi besarnya adalah menyelamatkan kita dari kematian prematur, dan memungkinkan kita menikmati rentang penuh tahun-tahun usia kita. Sekalipun jika kita dapat mengatasi kanker, diabetes, dan pembunuh-pembunuh besar lainnya, itu hanya berarti bahwa hampir setiap orang akan bisa hidup 90 tahun, tetapi tidak akan cukup untuk mencapai 150, apalagi 500 tahun. Untuk itu kedokteran akan perlu merancang ulang sebagian besar struktur dan proses fundamental tubuh manusia, dan menemukan cara meregenerasi organ-organ dan daging. Sama sekali tidak jelas bahwa kita akan dapat melakukannya pada tahun 2100. tetapi bagaimanapun, setiap usaha yang gagal untuk mengatasi kematian akan membawa selangkah lebih dekat pada target, dan itu akan mengilhami harapan-harapan yang lebih besar serta mendorong orang untuk melakukan upaya yang lebih besar lagi. Meskipun Calico milik Google mungkin tidak akan mengatasi kematian tepat waktu untuk membuat pendiri Google, Sergey Brin dan Larry Page, menjadi imortal, upaya itu sangat mungkin dapat menghasilkan penemuan-penemuan signifikan di bidang biologi sel, kedokteran genetika, dan kesehatan manusia. Karena itu generasi berikutnya orang-orang Google bisa memulai serangan mereka pada kematian dari posisi-posisi yang lebih baik. Para ilmuwan yang meneriakkan imortalitas seperti anak lelaki yang berteriak ada serigala, cepat atau lambat serigala akan benar-benar datang. Karena itu sekalipun jika kita tidak mencapai imortalitas pada masa kita, perang melawan kematian tampaknya masih akan menjadi proyek-proyek ambisius pada abad mendatang. Ketika Anda memperhitungkan keyakinan kita akan kesakralan hidup manusia, coba tambahkan dinamika kemapanan saintifik, dan tempatkan di puncaknya kebutuhan ekonomi kapitalis, perang tak kenal lelah melawan kematian tampaknya memang tak terhindarkan. komitmen ideologis kita pada kehidupan manusia tidak akan pernah membuat kita begitu saja menerima kematian manusia. Sepanjang orang mati karena sesuatu, maka kita akan terus berusaha untuk mengatasinya. Kemapanan saintifik dan ekonomi kapitalis akan dengan penuh sukacita menyokong perjuangan ini. Sebagian besar ilmuwan dan bangkir tidak peduli apa yang mereka kerjakan, sepanjang ia memberi mereka peluang menghasilkan penemuan-penemuan baru dan menghasilkan keuntungan. Bisakah orang membayangkan tantangan-tantangan saintifik yang lebih menceriakan dibandingkan dengan mengakali kematian atau pasar yang lebih menjanjikan ketimbang pasar usia muda abadi? Jika Anda sudah di atas 40 tahun, pejamkan mata sejenak dan coba mengingat tubuh Anda pada usia 25. Bukan hanya tampilannya melainkan juga rasanya. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh itu lagi, berapa banyak Anda bersedia membayar? Tak diragukan lagi, sebagian orang akan dengan bahagia menepis peluang itu, tetapi sebagian pelanggan akan membayar berapapun untuk mendapatkannya sehingga menciptakan peluang pasar yang nyaris tak terbatas. Jika semua itu tak cukup, ketakutan pada kematian yang sudah tertanam pada sebagian besar manusia akan memberi perang melawan kematian momentum yang sangat menarik. Sepanjang orang berasumsi bahwa kematian tak terelakkan, mereka melatih diri dari usia dini untuk menekan hasrat hidup selamanya, atau memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan substitusi pengganti dari kehidupan abadi. Orang ingin hidup selamanya sehingga mereka mengarang simfoni imortal, mereka memburu kejayaan abadi dalam perang, atau bahkan mengorbankan kehidupan agar ruh mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga. Bagian besar dari kreativitas artistik, komitmen politika, dan kesalahan religius kita digerakkan oleh ketakutan pada kematian. Woody Allen, yang meraih karir cemerlang dari ketakutan pada kematian, pernah ditanya apakah dia berharap hidup selamanya di layar perak. Allen menjawab bahwa, saya lebih baik hidup di apartemen saya. Dia melanjutkan bahwa, saya tidak ingin mencapai imortalitas melalui karya saya. Saya ingin mencapainya dengan tidak mati. Kejayaan abadi, upacara-upacara peringatan kebangsaan, dan impian-impian surga adalah substitusi paling buruk untuk apa yang diinginkan oleh manusia seperti Allen yakni tidak mati. Begitu orang berpikir dengan atau tanpa alasan yang bagus bahwa mereka punya kesempatan serius untuk mengelak dari kematian, hasrat untuk hidup pasti akan menolak untuk mengelak kereta reot seni, ideologi, dan agama, dan akan melesat maju seperti salju longsor. Jika Anda berpikir bahwa kaum fanatik keagamaan dengan mata menyala dan janggut menjuntai tak punya perasaan, tunggu sebentar dan lihat apa yang bakal dilakukan oleh para dedengkot ritel dan bintang-bintang Hollywood yang sudah menua ketika mereka berpikir bahwa ramuan keabadian hidup sudah terjangkau. Jika dan ketika Sains mencapai kemajuan signifikan dalam perang melawan kematian, pertempuran realnya akan beralih dari laboratorium-laboratorium ke parlemen, gedung-gedung pengadilan, dan jalan-jalan. Begitu upaya-upaya Sains meraih mahkota sukses, hal itu akan memicu konflik-konflik sengit. Semua perang dan konflik dalam sejarah ternyata menjadi pendahuluan mentahan bagi pergulatan real di depan kita, pergulatan untuk keabadian usia muda. Terima kasih.